Selamat pagi, hari ini kita akan melanjutkan di pembelajaran 3 di halaman 132 ya friends ya Nah kita akan belajar tentang karakteristik sesuatu, suatu benda atau boleh hewan, boleh benda, boleh buah Nah misalkan contoh itu ada buah apel, buah apel bentuknya bulat, warnanya ada yang merah atau hijau Daging buahnya berwarna putih, rasa buahnya manis, tentu kalian juga pernah kan makan apel, ada yang suka makan apel yang warna hijau Ada yang suka yang makan apel warna merah, semua sama, tidak ada yang salah, boleh makan apel yang warna hijau, boleh makan apel yang warna merah Sekarang kita buka halaman berikutnya, tuliskan ciri-ciri buah berikut Nah ini kira-kira buah apa ya friends ya Iya betul, buah jeruk Nah kita tulis disini, buah jeruk Warnanya apa friends? Warnanya oranye Orange boleh, oranye boleh ya Kayak bahasa Indonesia Kemudian rasanya, rasanya itu ada manis Ada juga yang asam kecut Nah pernah toh makan jeruk yang rasanya kecut Nah kemudian kita lihat gambar sebelahnya Buah apa ya friends namanya? Buah pisang Warnanya kuning Rasanya manis Nah tentu kalian juga pernah ya makan pisang ya Adakah dari kalian yang tidak suka pisang? Pasti ada juga ya friends ya Ada teman yang suka makan pisang Tapi aku tidak suka mis, aku tidak suka makan pisang Aku sukanya makan mangga Nah tidak apa-apa Walaupun kalian berbeda-beda kesukaan buah Tetapi kalian harus rukun Tidak boleh itu ngejek Ih kamu tidak suka ya makan pisang Padahal pisang kan enak Tidak boleh ngejek seperti itu Kalian tetap harus rukun Kalian tetap harus berteman Nah begitu ya friends Kemudian Di sini ada buah jambu Ada buah jeruk Dan ada buah mangga Kalian boleh pilih buah yang kalian suka Kemudian kalian warnai Nah selanjutnya Coba dilihat halaman 134 Nah kita lihat di sini Kira-kira ini buah apa ya friends? Kata hurufnya itu ada S Ada I Ada N Ada G Ada A Ada P Berarti kira-kira Pisang Tul Kalau yang ini Jeruk Kalau yang ini apa ya Yang kulitnya Kayak ada Sisi-sisinya begitu Namanya Salak Pernah makan salak friends? Pernah ya Nah ini apa ya? Kepala Eh bukan Apa friends namanya? Kelapa Apa Jangan terbalik kepala ya Yang ini A Pe Dan yang terakhir Ada buah Mangga Nah sip Kalian pasti suka ya Buah-buahan enak rasanya Nah Sekarang kita akan belajar tentang matematika Penjumlahan Dulu di TK juga sudah pernah ya Tambah-tambah gitu Kalian pasti sudah ingat ya Masih ingat ya Bukan sudah ingat Masih ingat ya Nah coba kita lihat Nomor satu Ibu memotong buah semangka Ibu meletakkan tiga potong semangka di meja Ibu meletakkan tiga potong semangka di kulkas Berapa potong jumlah semangka? Nah berarti kalau ada kata jumlah Itu berarti kalian tambahkan di sini Tiga ditambah tiga ada berapa ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Berarti ada enam semangka Kemudian Toko buah menjual aneka buah Pada pagi hari terjual tiga buah papaya Pada sore hari terjual lima buah apel Berapa jumlah buah terjual? Nah berarti kalau jumlah tadi apa friends? Ada ditambah betul Jadi tiga ditambah lima Ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada delapan Begitu ya friends ya Nah nanti kalian coba tuliskan Apa yang sudah kita kerjakan tadi Kemudian kalian buka halaman 146 Nah kita akan kerjakan sampai halaman 145 Nomor satu Jumlah tasnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat Disini ada empat Disini ada dua Berarti empat Ditambah dua Ada enam Betul sekali Kemudian Bukunya ada Satu, dua, tiga, empat, lima Disini ada lima Disini ada tiga Kita tambahkan jadi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Kita tuliskan angka delapan Begitu Selanjutnya Disini ada dua bola Disini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam bola Berarti ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Jumlah topinya ada tiga Disini ada enam Berarti disini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Nanti kalian coba kerjakan Sampai halaman 145 ya friends ya Oke Sampai disini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini Sampai jumpa Goodbye Bye